Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Jadi tadi itu apa? Tentang apa? Masih kan? Masih, masih, masih. Masih, masih, masih. Tetap? Tempu-tentang kelawanan Kemudian terpake daerah Kampada kentang kemulianisme Kemudian kialisme Dan perkhianisme Oke, sekarang coba saya sehat tanya Engga Lalu melawan nafas aja Sebelum kemarin, ada yang selalu menarik daerah? Kelawanan naik Aceh, yang lain? Kelawan apa lagi? Maluku Kemudian yang lain, apa yang selalu menarik? Maksudnya kita bahas? Banten Banten Jadi ada banyak kelawanan kelawanan dari berbagai daerah Yang selalu kita keas, yang ada semua yang lalu Ada Banten, Laik Aceh, ada Bali dan sepertinya perawanan-perawanan itu perawanan itu memiliki bahwa ciri dan perawanan itu juga terjadi pada sekitar Rabat ke 17 sampai dengan Rabat ke-20 sekarang saya mau tanya nih, apa yang bisa kita sempurkan tentang ciri perawanan pada masa imunan cirinya apa saja coba sampai yang tahu gimana oke, cirinya adalah masih bersifat ke Rera oke, cirinya yang kedua siapa yang tahu oke, iya, selamat iya, betul ya kelawanan juga dipilih oleh tokoh-tokoh yang maris contohnya apa sih, nah ada yang tahu contoh, tokoh yang maris tadi iya, ada lagi iya, kalian sih iya, contohnya dua-tua, imam iya, seorang tokoh umpana ya oke, ada lagi yang bisa menyebutkan tokoh yang lainnya iya, ada sumpah asam iya oke, kemudian ada lagi satu cirinya, apa lagi janganlah ya iya, betul sekali belum ada misi keember, deh iya aku sekali ladu jawaban kamu oke, lanjutkan lanjutkan, Pak Terry pada waktu waktu yang lalu pada waktu waktu yang lalu itu akan membahas tentang periode perjuangan yang berbeda dengan periode yang sebutnya ya, pada periode ini nanti perjuangan lebih bersifat modern ya, makanya nanti melalui pergerakan nasional ya, melalui cara pergerakan nasional ya, jadi gue akan sampaikan tujuan pelajarannya ya, kalian perhatikan kemudian berarti betulnya adalah membangun jati diri ke Indonesia ya, ini materinya materinya membangun jati diri ke Indonesia kemudian ini kompetensi dasar yang akan kita bahas menghargai nilai-nilai supaya mudah dan makanya kemudian menyajikan langkah-langkah dan dalam menerapkan nilai-nilai supaya dan makanya ya, kemudian ini indikatornya oke tujuan pengajaran pada pertemuan kali ini adalah ya, ini yang pertama adalah ketika kalian harus bisa menjelaskan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 kemudian menjelaskan faktor terdorong lakirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia kemudian menganalisis selahirnya politik etis dan pengembangan MERS kemudian menganalisis organisasi-organisasi pada masa awal bergerakan ke 1908 sampai dengan tahun 1912 menganalisis kemudian untuk materi selanjutnya gue akan dayangkan video ya, nanti kalian coba lihat video ini ya, ini video ini adalah tentang kaperi terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.